Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Jadi sekalian aja, karena aku lagi mood juga Jadi aku sekalian aja pake baju dan kerudung yang sama Nah sekarang aku tuh mau review tripod tongsis ajaib ini Nah selain tripod tongsis, dia juga ada tongsisnya loh Bentuknya kayak gini Kecil banget Dan aku suka tuh, dia tuh bisa dibawa kemana aja, ke dalam tas gitu Nah ini tongsisnya, ini tripod tongsisnya, ini tongsisnya Yang aku suka dari ini tuh, dia tuh bentuknya kecil gitu Jadi muat di tas dan bisa dibawa kemana aja Jadi bisa dibawa kemana aja, karena dia tuh tas able Bisa masuk di tas aku, jadi kalo misalnya lagi mau bupergian, terus ga ada yang mau toin Ini tuh berfungsi banget, aku suka banget Yang aku ketinggalan, ini dusnya Dusnya udah agak ringsek gini, karena udah terlalu lama Ini dusnya ada warna hitam dan ada warna putih, yang aku beli yang warna putih Terus dia warnanya putih gitu, aku susah banget nyari tripod tongsis yang warnanya putih dan kokoh Karena kebanyakan tripod tongsis yang aku dapet tuh yang murah tuh, sekitar 20ribuan itu tuh letoy ininya Kalo ini tuh kokoh gitu loh, terus ada di tengahnya ada penyangga lagi Kayak tripod yang aku beli di video itu yang sama ring light Kalo kalian belum nonton, kalian tonton ya disini Kan sama kan kakinya tuh kayak ada 3, terus ada penyangga lagi disininya Jadi lebih kuat dan ga letoy Langsung aja kita bahas si tripod tongsis-tomsisnya So langsung aja kita bahas si tripod tongsis-tomsis ini Karena ini udah lengkap banget, udah ada shutter keynya Jadi tinggal kita nyalain bluetooth hp kita dan tinggal cekrek-cekrek deh Buat penggunaannya tuh, pertama-tama ini kita gunakan dulu sebagai tripod ya Jadi yang pertama tuh kita tarik dulu awalnya Nah nanti tuh ini bakal otomatis kebuka gitu Sedangkan pas aku beli pertama kali, aku tuh ga tau ini tuh ditarik dulu Aku tuh langsung tarik sih tiang ininya, tiang yang atasnya Jadi yang ini masih nyatu ke bawah Otomatis ga kebuka dong kan Tuh, ga kebuka Jadi aku salah Jadi harus itu ini tuh ditarik dulu Baru udah ininya kebuka Kalian tenang aja, karena menurut aku tripod tongsis ini kakinya udah cukup kuat Apalagi hp aku yang cukup berat itu Dia udah bisa menampung hp aku dan cukup kokoh dan ga letoy Karena sebelumnya aku tuh sempet survei gitu ke beberapa online shop Dan ada yang lebih murah, bahkan ada yang 12 ribuan gitu Tapi pas aku liat kayak gambar sama review-nya tuh Dia tuh kayak letoy gitu loh, ini tuh tipis Kayak tinggal diginiin juga langsung potong Tapi ini tuh enggak loh Kayak kuat gitu Ya namanya juga ada harga, ada barang ya Ada harga, ada kualitas Alah Aku beli deh yang ini meskipun agak cukup mahal Tapi ya terbayarkan karena ga letoy dan cukup kokoh Tapi sayangnya Ini tuh pas kita pake tripod Ini tuh hp-nya Ini tuh posisi hp-nya cuman bisa landscape Sedangkan kalo aku nge-live kan aku butuh yang potret kan Harus potret Jadi minusnya itu sih Agak mahal dan Ininya cuman landscape doang Enggak 360 derajat Ga bisa diputer ininya Tapi ini tuh bisa dimiring-miringin gitu sekitar 270 derajat Ini misalnya kita mau bikin video makanan Yang ditundukin ininya Jadi hp-nya nunduk deh ke bawah Gitu Segitu sih kalo buat tripod-nya Aku ga masalah sih kalo dia ga bisa potret Karena aku beliin itu buat disimpan gitu loh di belakang laptop Jadi zoom-nya dari hp Gitu Mungkin segitu sih Yang bisa aku review dari tripod-nya Sekarang kita mau ke tongsis dulu Sama sih penggunaannya tadi Cuman jangan ditarik Menurut aku jangan ditarik si Tiang awalnya ini Karena nanti ininya bakalan lepas gitu Ga lepas sih bakal kebuka gitu Jadi pas udah tarik kebawahin lagi sih Yang bawah ininya Tiangnya yang bawah ini Kita kebawahin lagi baru deh tarik atasnya Dan ini tingginya tuh Panjangnya ya bukan tingginya Panjangnya sekitar 50 Nggak deng Segini Setengah tangan aku Jadi sekitar 70 cm Iya sekitar 70 cm-an Jadi cukup lah buat Selfie-selfie bareng temen Terus tinggal tempelin deh hp-nya disini Dan ini pegasnya juga cukup kuat Bahkan aku sering kesusahan Karena dia tuh terlalu kuat gitu Tapi tenang aja dia ga bikin hp jadi lecet Nah terus kalo mau pake buat tongsis Tinggal giniin deh Jadi deh cekrek 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 Terus menurut aku ini tuh tongsisnya Cocok banget buat dipake ngevlog gitu Pake hp Atau pas kita lagi bikin video estetik gitu Dan tangannya ga mau gemeteran Ga mau gemeteran Tangannya ga biar stabil gitu Bisa nih pake tongsis ini Dan tiang ininya juga cukup kuat Ga letoy Meskipun nanti hp-nya cukup berat Dia tuh masih bisa menahan Beban hp kita Terus si pegangan ininya juga pegang e-ball Tuh Karena tadi yang tiang awalnya tuh Udah kita masukin kan Terus selanjutnya kita review si Tongsis-nya Tongsis-nya ini disimpen di Balik holder buat hp-nya Jadi tinggal kita ambil Gana sih? Nah Kita ambil deh Aku tadi nyimpennya terbalik guys Harusnya yang ini di bawah Jadi susah deh ngeluarinnya Ini tongsisnya Tombol axis ya Ini kita Semen dulu Ini ngebantu banget sih tongsis ini Karena Kalo Semenjak pandemi gitu Aku foto-foto endorse di rumah Dan ga ada yang motoin Jadi Buat timernya ini Bantu banget Si tongsisnya Tongsisnya ini tinggal Ya ga ada hp Hp-nya dipake record Jadi Tongsisnya ini tinggal kita nyalain gitu Si Tongsisnya kita nyalain Terus hp kita nyalain bluetoothnya Nanti bakalan ada Pindai gitu Terus cari deh Nama si tongsis ini Terus kita klik Nama tongsisnya Dan langsung deh terhubung Nanti bakalan nyala gitu Warna biru disininya Dan aku udah cobain Maksimal Tomsis ini berfungsi tuh Sampai jarak 2 meter Jadi kalo misalnya hp kita di 2 meter sana Dan aku disini Ini tinggal di klik gitu Itu masih jalan Tapi kayaknya kalo udah lebih dari 2 meter Itu kayaknya udah ga jalan deh Jadi ini ngebantu banget sih Buat foto-foto sendirian Atau ga lagi foto bareng-bareng Terus ga ada yang mau toin Tinggal klik aja Klik-klik Ini aku beli harganya di bawah 100 ribu sih Jadi lumayan kan Dengan harganya 100 ribu Kalian udah dapet 3 in 1 Dan Masuk ke tas gitu loh Kayak ga terlalu gede Dan ga terlalu makan tempat Kalo lagi travelling tuh Gampang di bawahnya Jadi kalian jangan salah beli Jangan sampe beli yang murah Terus datengnya letoy gitu Jadi usahain kalo beli tuh Kalian review dulu Review dulu Kalian tonton dulu reviewnya Bisa di suatu blog Atau di youtube Dan Kalian liat review Di shopee nya Dan liat juga Gambarnya itu kayak gimana Kalo misalnya Dari gambar Reviewannya itu Keliatan letoy Terus harganya juga murah Itu kalian bisa Pikir ulang lagi Jangan sampe salah beli Jadi aku rekomendasiin Si ini Kalian langsung aja Klik di description box Aku linknya Terus jangan sampe Kalian tergiur sama toko lain Yang lebih murah gitu Karena aku juga sempet surveikan Ke beberapa Tokonya Di shopee Dan ternyata ada beberapa Yang keliatannya tuh letoy Tapi untung deh Aku dapet yang gak letoy Dan gak Gagal gitu loh So buat kalian Yang lagi cari tripod Buat disimpen Di atas meja Dan ada Sekaligus Ada tomsis nya Kalian bisa langsung aja Klik di description box Aku Terus langsung check out deh Karena kalo kalian pake Tripod yang tinggi Kayak yang Medio ini Bakalan Nanggung kan Di atas meja tuh Bakal susah nyimpannya Jadi aku rekomendasiin Buat beli tripod mini ini Lagian ini tuh Bisa dibawa kemana aja Jadi pas Kalian nge zoom gitu Di cafe Atau dimanapun Di rumah temen Tinggal sampelin deh Disini hpnya Jadi segitu aja Yang bisa aku Sampaikan Yang bisa aku review Semoga Menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Atau Rasa penasaran kalian Sebelum membeli Tripod mini ini So segitu aja Thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax